Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah masuk pada tahap kedua, di mana lansia menjadi prioritas utama. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa warga lanjut usia bisa menerima suntikan vaksin COVID-19. Hacel Fausia mengatakan sebanyak 91 warga telah mengikuti vaksinasi, yang berasal dari 77 pelayanan publik dan 14 warga lanjut usia. Alhamdulillah yang datang hari ini mulai dari jam 9 kami buka pendaftaran sampai jam 12 itu terdaftar 91 orang, kemudian yang ditunda 3 orang. Sistansi ada yang dari lansia, lansia ada 14 orang, sisanya dari instansi. Sementara itu salah seorang peserta vaksin mengungkapkan usai di vaksin dirinya merasa baik-baik saja. Meski awalnya merasa ragu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 tersebut. Tuhan, perasaan saya masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja? Tidak ada gejala begitu. Tidak ada. Sebelumnya apa ada kerajaan? Yang pertama sih, dengar berita di televisi apa ini. Orang lain berita dari luar tahu? Dia bilang, menakutkan juga sih, menakutkan. Setelah kita peserta vaksin, tidak ada. Dari Kendari Hardianto, MacDot TV melaporkan.